Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dapur Maaya hadir kembali Di video kali ini akan membuat kue sus yang kulitnya kokoh dan kopong Serta dengan isian vla yang super lembut dan lumor di mulut Jika kalian ingin tahu tips cara membuat kulit sus yang kokoh dan kopong seperti ini Silahkan tonton dan simak videonya sampai selesai Nah disini Maaya akan membuat bahan pelanya terlebih dahulu Terdiri dari 500 ml susu UHT 100 gram gula pasir 50 gram tepung maizena 1 sendok makan margarin 2 buah kuning telur Dan setengah sendok teh vanili Untuk cara membuatnya sangat mudah Campur semua bahan menjadi satu Disini bahan kering dulu Maaya campur jadi satu Kemudian tambahkan susu cairnya sedikit demi sedikit sambil terus diaduk Agar tidak ada yang menggerindil Kemudian 2 kuning telur dikocok lepas sebentar Dan dicampur diaduk sampai rata Dan masukkan susu cairnya sampai habis Kemudian masak dengan menggunakan api kompor yang sedang cenderung kecil Kemudian masak bahan fly yang sudah kita campur semua tadi Dengan menggunakan api kompor yang sedang cenderung kecil Masak sampai flynya mengental dan mulai meletup-letup Jika flynya sudah meletup-letup seperti ini Berarti sudah masak Maka matikan kompor Kemudian masukkan 1 sendok makan margarin Aduk sampai margarinnya tercampur rata dengan fly yang sudah kita masak tadi Kemudian simpan fly di dalam wadah Setelah agak dingin Tutup dengan plastik uap Agar permukaannya tidak mengering Ini kita sisihkan terlebih dahulu Lanjut dengan cara membuat kulit susnya Bahan-bahan untuk kulit susnya Di sini mak ayam menggunakan 250 ml air 150 gr tepung terigu protein sedang 100 gr margarin 1 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh garam Dan 3 butir telur ayam Cara membuatnya Panaskan air, margarin, gula, dan garam Sampai mendidih Terima kasih telah menonton! selamat menikmati masukkan tepung terigu api kompor bisa kita kecilkan atau kita matikan sebentar setelah itu kita hidupkan kembali kemudian kita campur hingga terigunya ini merata dengan margarin aduk-aduk terus dengan menggunakan api kecil kompornya sampai adonannya menjadi kalis, ini kurang lebih 10-15 menit atau nanti kita bisa lihat teksturnya apabila semuanya sudah menyatu dan kalis ini sudah cukup nah ini adonannya sudah mulai kalis perhatikan api kompor juga masih tetap dalam kondisi api yang kecil sambil kita aduk terus nah jika sudah kalis seperti ini kita matikan kompor dan kita pindahkan ke dalam wadah kemudian kita biarkan sampai adonannya menjadi dingin selanjutnya terlebih dahulu kita siapkan oven supaya panas temperaturnya 200 derajat celcius menggunakan api atas bawah kurang lebih kita panaskan selama 10 menit ya ketika adonannya sudah mulai dingin sudah dingin kita kocok dan kita beri 3 butir telur ayam kemudian kocok kembali dengan kecepatan yang sedang sampai telurnya ini tercampur rata dan adonannya juga menjadi kalis nah jika dilihat ketika dikocok ini adonannya seperti agak berat tapi teksturnya ini halus kocok terus sehingga kalis seperti ini kalau kita angkat pengocoknya maka adonannya itu senangnya akan mudah untuk jaga ke bawah nah jika sudah seperti ini sudah cukup kita siapkan adonannya untuk dicetak di atas loyang masukkan adonan kulit khususnya ke dalam plastik segitiga kemudian ini kita gunting ujungnya kemudian siapkan lagi satu plastik untuk kita beri sweetnya nah seperti ini kemudian kita cetak di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin atau bisa juga diberi ke tas roti dan diolesi margarin juga selanjutnya panggang disini saya letakkan di arah tengah-tengah masih dengan temperatur 200 derajat celcius dengan menggunakan api atas bawah kemudian disini akan meyak panggang selama 30 menit nah tips agar kulit dari sus ini kokoh dan kopong di tengahnya adalah pada proses pemanggangan setelah 10 menit turunkan temperaturnya menjadi 180 derajat kemudian lihat pada kulitnya ini masih menimbulkan atau keluar buihnya biarkan sampai buihnya ini benar-benar hilang nah jika sudah berwarna kecoklatan dan buihnya hilang berarti susnya sudah masak untuk lamanya pemanggangan ini disesuaikan lagi ya dengan oven yang teman-teman gunakan simpan kulit sus yang sudah masak tadi di rak pendingin selanjutnya cetak kembali sisa adonan yang masih ada sampai habis dan panggang dengan menggunakan cara yang sama dengan pada saat kita membanggang yang pertama tadi lakukan sampai semua adonan kulit sus nya habis nah jika semuanya sudah masak tinggal kita mengisi kulit sus dengan flah susu ini kita iris nah kelihatan ya kulit sus ini isinya kopong tapi kulitnya ini tetap kokoh kita belah tapi jangan sampai terbutus semprotkan atau isi flahnya ke dalam kulit sus nya hingga penuh lakukan sampai semua kulitnya terisi dengan flah susu yang sudah kita buat tadi nah teman-teman ini bisa kita lihat kulit sus kokoh dan isian flahnya ini sangat lembut dan lumer di mulut terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai dukung terus channel youtube dapur maya dengan cara subscribe like comment serta nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru di channel youtube dapur maya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati